Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Randes Musdiono MECDF hadiri acara pelantikan pengurus cabang ikatan apoteker Indonesia Kepulauan Selayar Masa Bakti 2021-2025 sekaligus kukuhkan apoteker tanggap bencana yang dirangkaikan dengan webinar keparmasian dengan mengusung tema Bersama Apoteker Kita Ciptakan Masyarakat Cerdas dalam menggunakan obat di tengah pandemi COVID-19 di Hotel Tanjung Merayu Jalan Pahlawan Sabtu 30 Oktober 2021 Acara yang berlangsung di Hotel Tanjung Merayu tersebut dihadiri oleh staf ahli bupati bidang pemerintahan Dr. Randes Andi Baso SH, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Kepulauan Selayar Dr. Hasairin Nur SPB FICS Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan Profesor Dr. Gemini Alam MSI APT dan para ketua pengurus cabang IAI Sesulawesi Selatan bersama rombongan para ketua organisasi profesi kesehatan Kepulauan Selayar bersama segenap undangan Ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan beserta jajarannya atas kehadiran dan dukungannya sehingga penyelenggaraan pelantikan pengurus cabang IAI Kepulauan Selayar bisa terlaksana dengan baik Ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan beserta jajarannya atas kehadiran dan dukungannya sehingga penyelenggaraan pelantikan pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kepulauan Selayar bisa terlaksana dengan baik Pemerintah Kepulauan Selayar menungkapkan selamat atas kepilihnya dan dilantiknya ke pengurusan cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kepulauan Selayar sehingga diharapkan partisipasi yang lebih baik lagi di bidang kepemahsian untuk peningkatan pembangunan beradaan kesehatan yang lebih di Kepulauan Selayar Amin ya Rabbah Alam Keberadaan organisasi apoteker di Selayar tentunya sangat dibutuhkan sebagaimana dengan organisasi kesehatan lainnya sehingga melalui pembentukan pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kepulauan Selayar diharapkan pelayanan kesehatan di bidang kepemahsian akan lebih baik dan lebih profesional Lain hal dengan Profesor Gemini selaku ketua pengurus IAI Sulawesi Selatan mengatakan tentang pengetahuan kemasyarakatan menuntut apoteker untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam menyampaikan informasi obat yang benar Lalu selanjutnya untuk pengetahuan pengetahuan masyarakat pengetahuan pengetahuan masyarakat ini menuntut para apoteker untuk bisa menunjukkan kompetensi meningkatkan kompetensinya di dalam menyampaikan informasi obat yang benar sekarang juga kita sudah mengenal ada namanya Dago Sibu bagaimana mendapatkan obat menggunakan obat menyimpan dan juga bahkan membuang obat ini harus ada aturannya jangan sampai obat-obat yang kita sudah daluarsa tadi yang disampaikan oleh Pak Ambo ini masyarakat membuang ke laut nanti kasian ikan-ikan yang di laut itu akan terkontaminasi oleh obat-obat yang dikonsumsi jadi harus ada masyarakat harus tahu bagaimana membuang obat-obat yang sudah tidak digunakan atau yang sudah daluarsa selanjutnya ini juga ini juga pertanda bahwa edukasi, kesehatan ini juga sudah mulai nampak di selayar ini dan ini juga kita melihat bahwa lingkungan di sekitar selayar ini juga sangat bersih ya kota-kotanya tidak berkeliaran sampah di mana-mana di akhir acara Sikdamis Diono membuka secara resmi acara webinar kefarmasian Ikatan Apoteker Indonesia ke Pulauan Selayar sembari mengajak segenap tamu rombongan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di selayar serta menikmati kuliner khas selayar dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara webinar kefarmasian Ikatan Apoteker Indonesia PC Kepulauan Selayar dengan tema bersama Apoteker kita ciptakan masyarakat kertas dalam menggunakan obat di tengah pandemi COVID-19 dibuka dengan resmi tim pemberitaan Bumas Komimpu SP Kepulauan Selayar kontributor CX1 dan kamera menaan perdana untuk kepulauanselayarkap.go.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih.